Pemerintah tengah membahas rancangan peraturan pemerintah tentang gaji, pensiun, dan jaminan hari tua untuk pegawai negeri sipil. Ini berita menarik tampaknya ya, karena rancangan ini mengatur tentang gaji, tunjangan, kinerja, dan juga indeks tunjangan kemahalan, ataupun juga berdasarkan daerah ya, rancangan ini memungkinkan adanya kenaikan gaji. Pak Kapol Rikom Jenpol Syafruddin menyambut baik hal ini. Menurut Syafruddin, kenaikan gaji ini baik untuk menghindari penghutan liar, terlebih pada aparat kepolisian. Selain itu, Syafruddin berharap agar pendapatan negara bisa ditingkatkan. Dengan meningkatnya pendapatan negara, maka gaji seluruh ASN atau PSN, gaji pegawai bisa ikut naik. Ia juga yakin praktik pungli di kalangan aparat penegak hukum akan turun. Kalau pungli, ya ini saya sel itu yang Jakarta Utara. Oh bagus. Gimana Pak? Bagus supaya nabuah saya tidak pungli kalau gajinya naik. Pendapatan negara meningkat supaya bisa nambah gaji pegawai, kan itu. Terus roda ekonomi berjalan, tidak ada pengangguran, pengangguran berkurang. Terus ekonomi mikronya jalan di bawah. Apa ada lagi pungli? Meminimize. Kalau pungli, ya ini saya sel itu yang Jakarta Utara. Sekarang, iya. Kalau dulunya hanya di disiplin, sekarang sel. Terima kasih.